Terima kasih 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 Atau bahkan di saat sujud Dalam syarat Ya karena gak ada batasan Dimana dan kapanpun silahkan Kemudian faedah yang ketiga Dari hadis yang tadi Kita bacakan Disebutkan batasan angka Disebutkan apa Batasan angka Yaitu tiga kali Artinya Kalau anda ingin mendapatkan Keutamaan Yang disebutkan dalam hadis Apa tadi keutamaannya Dibantu sama surga Dia akan membantu kita Dengan mengatakan kepada Allah Ya Allah masukkan orang itu ke surga Orang yang berdoa tadi Begitu juga ketika Memohon perlindungan kepada Allah Dari neraka sebanyak tiga kali Neraka akan berkata Ya Allah lindungilah dia dari neraka Ini keutamaan Kapan Ketika Seorang hamba Mengucapkannya minimal Berapa kali Tiga kali Salah Samara Ada pun maksimalnya Ya silahkan sebanyak-banyak Itu hal yang baik Jema'a azan Ya Allah Wa iya'kum Tapi Apa Jangan cuma berdoa Rantas Nggak ada usaha Ya Untuk meraih Apa yang kita inginkan Apa yang kita dambah-dambahkan Ya harus diiringi dengan usaha yang maksimal Kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Ya harus diiringi dengan Menempuh jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepadanya Minta surga Atau'lin au'amalin Amalkan oleh lisan Begitu juga dengan memohon perlindungan dari neraka Wa'a'udhu bika minan nar Wa ma'karraba ilaiha Min kawlin au'amal Dan aku berlindung kepada mu Ya Allah Dari neraka Dan segala hal yang dapat mendekatkanku ke neraka Iya Dari perbuatan-perbuatan Ataupun dari ucapan-ucapan Yang dapat Menyebabkan Diriku disyarat ke dalam neraka Aku berlindung kepada mu Ya Allah Dari hal itu Wa'as'aluka antaj'ala kulla kada'in kada'itahu li khairan Dan aku memohon kepadamu ya Allah Agar engkau menjadikan setiap yang engkau takdirkan untukku Adalah hal yang baik Ini hadis Sahih Ya Jadi kalau mau Membaca dengan redaksi Ini Itu hal yang baik Ya Mari kita baca Ikuti saya Allahumma 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 Inni as'aluka aljannata Inni as'aluka aljannata Wa ma'qarrab ilayha Min kawlin au amalin Wa a'udhu bika Wa a'udhu bika Minan nar Wa ma'qarrab ilayha Wa ma'qarrab ilayha Wa ma'qarrab ilayha Min kawlin au amal Wa as'aluka An taj'ala An taj'ala An taj'ala Kulla qada'in Kulla qada'in Qadaytahu li Qadaytahu li Khairan Amin Rabbal Alamin Jamah A'azani Allah Wa iya'akum Ini Menunjukkan semangat seseorang Untuk meraih kesuksesan yang hakiki Yaitu dimasukkan ke dalam surga Dan diselamatkan dari Neraka Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hakikat orang yang sukses adalah Faman zuhziha'anil nar Wa udkhilal jannata Barang siapa yang diselamatkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Faqad fa'az Dialah orang yang sukses Itu hakikat kesuksesan Nah Kemudian jama'a Zani Allah wa iya'akum Disebutkan dalam hadis ruwayat muslim Dari sahabat Abu Ayyub Radiyallahu anhu Dia bercerita bahwa Ada seorang laki-laki datang kepada nabi Salallahu alaihi wa sallam dan berkata Ya Rasulullah tunjukkanlah kepada ku jalan Atau amalan Yang jika aku amalkan Maka kelak Akan mendekatkanku ke surga Lihat Minta petunjuk Yang bisa mendekatkan dirinya ke surga Dan menjauhkannya dari neraka Maka nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata Ta'budullaha La tushriku bihi shay'a Hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah Dan jangan berbuat kesyirikan Sedikitpun Jangan menyekutukan Allah Dengan apapun Wa tuqimu salata Engkau menegakkan salat Wa tuqtis zakata Engkau membayar zakat Wa taswilu za rahimek Dan kau menyambung Silaturahim Kemudian orang itu pun pergi Jadi ada empat amalannya Beribadah kepada Allah Meninggalkan syirik Mengerjakan salat Membayar zakat Menyambung silaturahim Ketika orang itu pergi Maka Rasulullah berkata Kalau orang itu konsisten Dengan apa yang tadi dikatakan Ya Niscaya dia akan masuk surga Ini lihat Menunjukkan apa Surga itu Tidaklah diraih Kecuali dengan amalan Enggak bisa masuk surga Dengan santai-santai Surga itu diraih dengan Amalan Makanya Ketika Nabi SAW Menjelaskan akan ada orang Yang masuk surga langsung Tanpa proses hisab dan azab Langsung para sahabat bertanya Apa amalan mereka Karena gak mungkin Orang dapat keistimewaan Sedemikian besar Tanpa punya amalan Maka Nabi SAW menyebutkan Empat kriteria Ini menunjukkan bahwa Surga itu diraih dengan apa Beramal Bukan santai-santai Begitu juga Nabi SAW Ketika Bertanya kepada Bilal Wahai Bilal Aku telah mendengar Suara terompahmu Di surga Punya amalan apa Engkau Artinya Nabi SAW Bertanya kepada Bilal Pasti Bilal punya Amalan istimewa Yang menyebabkan dia Dimasukkan oleh Allah Kedalam surga Dan telah didengar oleh Rasulullah Padahal orangnya masih di dunia Ini juga menunjukkan bahwa Surga tidaklah diraih Melainkan dengan Amalan Jema'ah Zadi Allah Wa Iyakum Jadi Disamping berdoa Kita harus banyak Beramal juga Ya Kemudian Hadis ini juga Menjadi salah satu dalil Bahwa surga Dan neraka itu Sudah ada Nggak mungkin Nabi minta sesuatu Yang nggak ada Atau nggak mungkin Nabi SAW Berlindung dari sesuatu Yang belum ada Kan ada kelompok Yang namanya Mu'tazilah Kadariya Mereka Menganggap Surga dan neraka itu Belum ada Nanti Baru Allah akan ciptakan Setelah terjadinya Kiamat Setelah ada hari Pembalasan Itu menurut Mu'tazilah dan Kadariya Karena anggapan mereka Kalau surga dan neraka Sekarang sudah ada Ya Itu sia-sia Percuma Dan Allah Jauh dari sifat Berbuat sia-sia Katanya Padahal banyak dalil Adanya surga dan neraka Ya Saat ini Bukan nanti Setelah terjadinya Kiamat Bahkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Telah diperlihatkan oleh Allah Tentang keberadaan surga Dan neraka Ya kan Disebutkan di Al-Quran Surat An-Najm Ayat 13 Sampai 15 Sungguh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu telah melihat Jibril Dalam rupanya yang asli Indah sidratil muntaha Di sidratil muntaha Tempat yang paling tinggi Ya Di atas langit yang ketujuh Indah Ya Di dekatnya Jannatul ma'wah Ada surga Tempat tinggal Bagi orang-orang yang beriman Ini dalil bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Telah diperlihatkan oleh Allah Keberadaan surga Ya Dan ini juga dalil Keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah manusia Yang sangat mulia Dan beliau adalah manusia Yang paling dimuliakan oleh Allah Beliau Sallallahu alaihi wasallam Telah Mencapai kedudukan Yang tidak pernah diraih Oleh makhluk yang lainnya Apa diantaranya Diantaranya Beliau bertemu Allah Azawajal Pada saat apa Isra dan Mi'raj Kemudian Beliau naik Naik itu namanya Mi'raj Ketempat yang sangat tinggi Yang tadi disebut Sidratul Muntaha Bertemu dengan Allah Azawajal Dan beliau Alihissalatu wasallam Nyaris bertemu langsung Dengan Allah Sampai Salah seorang sahabat Yang mendengar hadis ini Bertanya Yaitu Abu Zar Radiyallahu alaihi wasallam Bertanya Hal ra'i tarabbat Ya Rasulullah Apakah kau melihat Rabbmu Apa jawab Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nurun Anna arah Ada cahaya Bagaimana saya bisa melihat Allah Azawajal Artinya apa Indah Sidratul Muntaha Menunjukkan Bahwa beliau Telah berada Di tempat yang Sangat dekat Dengan Allah Azawajal Ya Tidak pernah ada Yang sampai ke tempat tersebut Bahkan kata para ulama Malaikat Jibril Sekalipun Belum pernah sampai Ke tempat tersebut Sidratul Muntaha Yang melainkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saja Ya Kemudian Jemaah Rahman Di peristiwa Isra dan Mi'raj Allah yang memperlihatkan Kepada Nabi Surga dan neraka Secara langsung Dengan mata kepala Bukan dengan mata hati Tentunya Jemaah Azani Allah Waiyakum Ya Orang Yang pernah melihat Surga dan neraka Secara langsung Akan tertanam Pada dirinya Keimanan yang Sangat Kuat Keimanan yang Sangat tinggi Karena pernah melihat Secara langsung Di antara dalil yang menunjukkan Hal ini adalah Hadis Riwayat muslim Dari Anas ibn Malik Radiyallahu anhu Waladzi Nafsu Muhammadin Biadih Lau ra'aitu Mara'aitu Ladahiktum Qalila Wabakaitum Kathira Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya Seandainya kalian melihat seperti yang pernah kulihat Kalian Akan sedikit tertawa Dan banyak menangis Iya Lalu para sahabat bertanya Mara'aita ya Rasulullah Memangnya apa yang kau pernah lihat ya Rasulullah Apa yang kau pernah lihat sehingga sedikit tertawa dan banyak menangis Maka Nabi menjawab Ra'aitu aljannata wa'al-na'ara Aku telah melihat Surga dan neraka Ini menunjukkan sudah ada surga dan neraka Tidak seperti anggapan Mu'tazilah dan Qadariyah Iya Kemudian jemaah Rahimani wa rahimah kubullah Kita lanjutkan Poin yang ke 27 Bismillah Kata Syekh At-targhibu Fi hafril kuburi Wat-tagsilil mauta Wat-takfinihim Anjuran Untuk Menggali kuburan Memandikan mayat Dan juga mengkafankannya Berarti di poin ke 27 Sudah beralih ke pembahasan yang lain Hadis yang dibawakan oleh penulis Adalah hadis Yang diriwayatkan oleh al-hakim Hadis yang sahih menurut syarat imam muslim Dan juga disayihkan oleh al-sayih al-albani Rahimahullah Yaitu hadis yang berbunyi Man gassala mayitan Fakatama alaih Ghafarallahu lahu Arba'ina marrah Barang siapa yang memandikan mayit Dan menyembunyikan aibnya Nah ini syaratnya Jadi di keutamaan memandikan Mayit Ya Makanya Kalau ada kesempatan memandikan mayit Ya gak usah ngandelin orang lain Nelpon yayasan inilah Yayasan itulah Ya Kenapa Emang ada Gak bisa memandikan mayit Kayaknya gak pernah mandi aja Ya sama memandikan mayit Seperti Mandi jana abah Ya diawali dengan wudhu Ya dimulai dari yang kanan Mudah Ini dia keutamaannya Memandikan mayit Syaratnya abah Menyembunyikan aib yang ada pada si mayit Misalnya Baru tahu Oh ternyata di perutnya ada Tompel Nah misalnya Atau ada aib-aib yang lain Jangan disebutkan Ke orang lain Dia sembunyikan Kalau orangnya seperti ini Ya Memandikan mayit Dan dia sembunyikan aibnya si mayit Ghafarallahu lahu arba'ina marracan Allah akan memberikan ampunan Kepadanya Kepada yang memandikan tadi Sebanyak empat puluh kali Kalau diwayat yang lain Empat puluh dosa besar Arba'ina kabira Itu tadi memandikan Kalau mengkafankan Barang siapa yang mengkafani mayit Niscaya di surga Nanti Allah akan memberikan pakaian kepadanya Yang terbuat dari sutra Baik sutra yang tipis maupun sutra yang tebal Ya Itu Keutamaan mengkafankan Berarti bagus ya Jadi pengurus Jenazah Ya mengurusi jenazah Kalau yang ketiga ini amalannya apa Menggalikan kuburan Menggalikan kuburan Ya walaupun di kuburan Rata-rata sudah ada tukang kuli Gali-gali nya ya Tapi jangan mengandalkan mereka Ya bolehlah Untuk awal Tapi hendaknya Sudah cukup Saya mau gali juga Untuk mendapatkan keutamaan ini Ya Nah disebutkan disini Allah akan mengalirkan Pahala baginya Sampai hari kiamat Seperti pahala Memberikan tempat tinggal Untuk si mayit Masya Allah Kita gak pernah ngasih rumah Gak bisa ngasih rumah Selagi dia masih hidup Baru-baru ngasih rumah buat dia Rumah sendiri aja ngontrak Gitu kan Gimana ini Itu caranya Ya Menggalikan kuburan Untuk dia Jadi ada amalan-amalan Yang bisa memberikan Manfaat kepada si mayit Setelah kematiannya Ini yang kita butuhkan Ya Kita kalau meninggal dunia Gimana caranya Supaya dapat pahala Yang terus ngalir Ya Nah ini dia Ada amalan Dari amalan orang lain Yang mengerjakannya Sampai kepada si mayit Atau dari amalan Si mayit sendiri Di saat dia masih hidup Mengalir untuknya Pahala tersebut Semasa hidupnya Ataupun Setelah kematiannya Kalian masyurkan Ada tiga Sadakoh jariah Ilmu yang bermanfaat Dan apa Doa anak yang Salih Ini betul Ya Ini berarti Dalil yang menunjukkan Ada amalan-amalan Yang memberikan manfaat Kepada si mayit Apalagi Menanam pohon Yang berbuah Ini juga Cara Supaya kita Kalau meninggal Tetap dapat Pahala Ngalir Ya Mana dalilnya Dalilnya adalah Hadis Riwayat muslim Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhu Dakhla Nabiya Sallallahu alaihi Sallam Ala umi ma'bad Ha'itan Fa'ala Ya umi ma'bad Man Gharasa Hadhan Nakhla Amuslimun Am kafir Ketika Nabi Sallallahu alaihi Sallam Masuk ke kebun Kebunnya umi ma'bad Terus Nabi Tanya Hai umi ma'bad Siapa yang nanam Pohon ini Ya Pohon kurma Waktu itu Apakah yang menanam Seorang muslim Atau kafir Fa'alaq bal muslim Kata umi ma'bad Muslim Yang menanamnya muslim Berarti keutamaan ini Hanya dirapatkan oleh siapa Muslim Lalu Nabi Sallallahu alaihi Sallam bersabda La yagrisul muslim Mugharsan Faya'kula minhu insanun Wala dabatun Wala tayurun Illa Kana lahu Sadaqatan Ila yaumil qiyamah Tidaklah seorang muslim Menanam tanaman Apapun tanamannya yang berbuah Tentu Lalu Dimakan Hasil apa yang dia tanam tadi Oleh manusia Dimakan juga oleh binatang Bahkan dimakan juga mungkin Ada burung-burung Melainkan Si yang nanam tadi Mendapatkan Pahala Sadaqah Sampai hari kiamat Selagi Pohon itu masih Hidup Masih berbuah Kalian Ruwayat muslim Tersebut Lebih luas Bahkan kalau dicuri Sekalipun Ma'amin muslimin Yagrisul garsan Illa Kana Ma'ukila minhu Lahu Sadaqat Tidaklah seorang muslim Yang menanam tanaman Kecuali Apa yang dimakan Dari tanamannya Terhitung Sadaqah Untuknya Jadi Sadaqah itu Tidak mesti Dengan Uang gitu ya Karena Semua kebaikan Dianggap Sadaqah Kullu ma'rufin Sadaqah Termasuk ini Nanam tanaman Terus ada yang Makan Dari hasil tanamannya Terhitung Sadaqah Bagi yang nanam Wa masureka Minhu Lahu Sadaqah Bahkan Kalau ada yang Mencuri Dari tanamannya Dia Itu terhitung Juga Sadaqah Jadi Dapat pahala Dia Iya Ini yang Bikin lapang Dada Makanya Heran Eh itu Kemarin Pohon mangga Kamu Banyak yang Nyuri Biarin aja Gimana Sih Kamu Ada yang Nyuri Dikasih tau Malah Biarin aja Ya Gak rugi Juga Dapat pahala Sadaqah Tetap Bukan Gara-gara Dicuri Kemudian Rugi Kita Gak Dapat Pahala Dapat Pahala Sadaqah Iya Dan Apa yang Dimakan oleh Binatang Buas Jadi Apa yang Dia Tanam Juga Merupakan Sadaqah Dan Apa yang Dimakan oleh Burung Merupakan Sadaqah Merupakan Sadaqah Tidaklah Dikurang Atau Diambil Alas Sarang Pun Dari Tanamannya Dia Kecuali Terhitung Sadaqah Nah Makanya Berarti Hadis Ini Menunjukkan Keutamaan Menanam Tanaman Dan Mengolah Tanah Pahalanya Akan Terus Mengalir Selagi Yang Ditanam Itu Masih Tumbuh Dan Selagi Itu Hasil Tanaman Dia Ya Masya Allah Berarti Keutamaan Para Petani Banyak Dan Jangan Biarkan Kalau punya Tanah Kosong Jangan Dibiarkan Nganggur Tanam Sesuatu Supaya Dapat Pahala Ini Nah Kemudian Jemaah Rahman Di Di Antara Pahala Yang Jariah Terus Mengalir Kepada Si Mayyid Kepada Orang Yang Mengamalkannya Sekalipun Dia Telah Berada Di Alam Kubur Adalah Apa Yang Sebutkan Penulis Disini Itu Memandikan Jenazah Dosanya Diampuni Sebanyak 40 Kali Riwayat Yang Lain 40 Dosa Besar Kalau Mengkafani Jenazah Apa Tadi Allah Akan Memakaikan Kain Sutra Pada Hari Kiamat Kalau Menggali Kuburan Maka Dia Akan Diberi Pahala Seperti Pahala Membuatkan Rumah Ya Nah Yang Mana Mayyid Itu Menempatinya Sampai Hari Kiamat Nah Ini Jemaah Azani Allah Wa Iyakum Jadi Amalan Amalan Yang Mengalir Terus Pahalanya Baik Dari Jerih Payah Si Mayyid Di Masa Hidup Ataupun Dari Orang Lain Yang Masih Hidup Yang Memberikan Hadiah Pahala Kepada Si Mayyid Jemaah Azani Allah Wa Iyakum Kalau Dilihat Dari Sisi Pengorbanan Seorang Hamba Dalam Ibadah Itu Memang Dilihat Atau Dibagi Menjadi Tiga Ada Yang Namanya Ibadah Badaniyah Ada Yang Namanya Ibadah Maliyah Ada Yang Namanya Ibadah Gabungan Keduanya Badaniyah Dan Maliyah Kalau Ibadah Badaniyah Adalah Setiap Ibadah Yang Modal Utamanya Adalah Badan Fisik Contohnya Apa Solat Membaca Al-Quran Berpuasa Ini Kan Modal Utamanya Badan Kita Kalau Ibadah Badaniyah Kan Gak Bisa Diwakilkan Ke Orang Lain Iya Kan Kita Capek Misal Seorang Ayah Pulang Kerja Lelah Letih Habis Lembur Maunya Itu Sampai Rumah Langsung Tidur Belum Selat Isya Terus Bilang Ke Anak Ayah Lelah Banget Ini Mau Langsung Tidur Saya Wakilkan Solat Isya Ayah Ke Kamu Ya Nak Kamu Yang Ngerjain Solat Bisa Nggak Nggak Bisa Ini Ibadah Badaniyah Baca Al-Quran Juga Begitu Baca Al-Quran Targetnya Hatam Satu Al-Quran 30 Jus Udah Tinggal Sejus Lagi Atau Dua Jus Baru Sampai Jus 28 Matanya Udah Pegel Terus Berang Anak Terus Bacaan Ayah Ayah Pengen Hatam Tapi Kamu Aja Hatamin Niatkan Pahalanya Buat Ayah Bisa Nggak Nggak Bisa Nggak Bisa Diwakilkan Bairbada Badani Puasa Kalau puasa Ada perinciannya Kalau orangnya Masih Mampu Berpuasa Nggak Bisa Diwakilkan Tapi Kalau Nggak Mampu Berpuasa Diganti Dengan Fidyah Kan Gitu Kalau Meninggal Dunia Masih Punya Utang Puasa Baru Ini Khusus Kalau Puasa Ada Dalil Siapa Yang Meninggal Dunia Dan Dia Punya Utang Puasa Baru Bisa Dipuasakan Dibayarkan Oleh Siapa Walinya Ahli Warisnya Entah Anaknya Kerabat Atau Bahkan Orang Lain Pun Bisa Gimana Kalau Dia Tidak Punya Anak Ini Sampai Kepada Mayit Yang Masih Punya Atang Puasa Ini Ada Dalil Kalau Puasa Kalau Salat Bacaan Quran Kan Nggak Ada 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 Yang Kedua Ibadah Maliyah Yang Modal Utamanya Harta Seperti Zakat Sodakah Infak Hibah Hadiah Wakaf Iya Kan Ini Ibadah Maliyah Bisa Diwakilkan Zakat Misalnya Apakah Zakatul Fitr Ataupun Zakatul Mal Bisa Diwakilkan Dia Mau Bayar Zakatul Fitr Ke Tetanggan Yang Miskin Tapi Dia Mau Pulang Kampung Pulang Kampungnya Pertengahan Ramadan Iya Kan Masih Lama Ke Waktu Bayar Zakat Karena Menurut Pendapat Yang Terkuat Waktu Paling Cepat Bayar Zakat Hamin Tiga Atau Hamin Dua Nah Dia Mau Pulang Kampung Gimana Boleh Dia Wakilkan Artinya Dititipkan Zakatnya Ke Tetangganya Yang Gak Pulang Kampung Saya Pulang Kampung Titip Zakat Saya Ini Ada 50 Kilo Karena Satu Keluarga Besar Kasihkan Ke Tetangga Kita Yang Miskin Si Fulan Itu Tau Kan Oh Ya Tau Sah Ini Zakatnya Sah Karena Ibadah Mali Bisa Diwakilkan Begitu Juga Apa Sodakoh Ini Sodakoh Ma'ruf Justru Untuk Menjaga Keikhlasan Jauh Dari Ria Mendingan Nitipin Orang Aja Sebagaimana Perbuatannya Siapa Yazid Seorang sahabat Yang kisahnya Yazid Ayah Dengan Anak Yazid Dan Ma'an Jadi Yazid Seorang Ayah Menitipkan Sodakohnya Ke Pengurus Masjid Supaya Dibagi-bagikan Fakir Miskin Gak Taunya Anaknya Ikut Ngantri Minta Bagian Juga Pulang-pulang Bawa Sodakoh Kata Bapaknya Bukan Engkau Yang Pemaksud Dari Pembagian Sodakoh Itu Ya Karena Anaknya Tergolong Orang yang Berhak Juga Dapat Karena Miskin Terus Raporkan Nabi Sallallahu Sallam Ini Gimana Ini Maka Nabi Sallallahu Sallam Tidak Menyalahkan Kedua-duanya Engkau Mendapatkan Pahala Sodakoh Muwayazid Dan Ma'en Engkau Berhak Untuk Mendapatkan Apa yang Sudah Engkau Ambil Ini Menunjukkan Apa Kebiasaan Salaf Juga Adalah Menitipkan Sodakoh Untuk Digerikan Ke Orang Supaya Mendapatkan Keutamaan Mendapatkan Apa Naungan Di Akhirat Karena Diantara Mendapatkan Naungan Siapa Orang Yang Bersodakoh Dan Berusaha Untuk Menyembunyikannya Iya Ini Contoh Bisa Diwakilkan Begitu Juga Dengan Wakaf Hibah Hadiah Intinya Kalau Ibadah Maliyah Bisa Diwakilkan Sedangkan Yang ketiga Yang gabungan Antara Keduanya Yaitu Badaniyah Dan Maliyah Badaniyah Dan Maliyah Contohnya Apa Haji Iya Kan Haji Umrah Kemudian Jihad Ini modal Utamanya Fisik Dan Harta Kurban Nah Ini Bisa Diwakilkan Juga Haji Ada Dalilnya Tapi Bisa Diwakilkan Kalau Karena Ada Uzur Misalnya Dia Mampu Dari Sisi Harta Tapi Nggak Mampu Fisik Orang Ini Mesti Hidup Bisa Dibadalkan Iya Jadi Jangan Dikira Kalau Orang Kaya Terus Fisiknya Lemah Bubur Kewajiban Haji Dari Tidak Karena Kewajibannya Dari Sisi Kemampuan Tetap Ada Padanya Dan Bagaimana Dia Mampu Berangkat Diambil Di Hartanya Dan Dibadalkan Oleh Orang Lain Mau Anaknya Mau Saudaranya Abangnya Kerabatnya Silahkan Yang Syaratnya Apa Yang Membadalkan Sudah Haji Juga Dalih Dalih Ketika Nabi Sallallahu Sallam Di Miqad Beliau Mendengar Seseorang Berkata Labai Kallahu Ma'an Shubrumah Aku Punahi Panggilanmu Ya Allah Dari Shubrumah Jadi Artah Nabi Tanya Siapa Itu Subrumah Orang Itu Bilang Saya Yang Badalkan Hajinya Orang Yang Saya Badalkan Hajinya Terus Nabi Tanya Apakah Kamu Sudah Haji Untuk Dirimu Sendiri Belum Haji Dulu Untuk Dirimu Baru Kamu Bisa Menghajikan Si Subrumah Begitu Juga Dengan Umrah Ini Menunjukkan Bisa Dibadalkan Bisa Diwakilkan Nah Kalau Kita Paham Hal Ini Terkait Dengan Pembahasan Apakah Semua Amal Ibadah Kita Bisa Hadiah Kita Hadiahkan Untuk Si Mayyid Jawabannya Dengan Perincian Tersebut Ibadah Yang Pelaksanaannya Di Dunia Tidak Bisa Diwakilkan Ke Orang Maka Tidak Bisa Pula Dihadiahkan Untuk Si Mayyid Ibadah Yang Ketika Di Dunia Bisa Diwakilkan Ke Orang Lain Maka Berarti Bisa Dihadiahkan Juga Kepada Si Mayyid Itu Kaedahnya Dalam Hal Ini Jelas ya Nah Kan Banyak Orang Menghadiahkan Bacaan Al-Quran Tadi Bacaan Al-Quran Termasuk Yang bisa Diwakilkan Atau Tidak Tidak Yang Dapat Pahala Baca Al-Quran Yang Baca Mau Hataman Ya Kamu Yang Baca Tidak Bisa Diwakilkan Saya Monyat Salat Tahajud Pahalanya Saya Hadiahkan Untuk Si Mayyid Pertanyaannya Salat Ketika Kamu Di Dunia Bisa Diwakilkan Atau Tidak Tidak Bisa Maka Tidak Bisa Pula Dihadiahkan Jelas Ya Nah Kecuali Dengan Dalil-dalil Yang Tadi Disebutkan Diantaranya Terkait Dengan Mengurus Jenazah Yaitu Apa Menggali Kuburannya Mengkafani Dan Memandikannya Ya Poin ke-28 Ini masih terkait Dengan Keutamaan Mengiringi Jenazah Insyaallah Kita lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Ini yang dapat Kita bahas Dua poin Pada Pagi hari ini Ya Barakallah Afikum Silahkan Kalau ada Hal-hal Yang ingin Ditanya Tafadzalu Ya Silahkan Kalau begitu Bagaimana Tahlila Pertanyaan Satu Pertanyaan Satu Satu Lagi Saya baca Sebuah Hadis Bukhari Kalau masalah Dia mengucapkan Belai Dari Allah Belai Dari Allah Islam Masih Surga Lalu Umat Marah Dan Mengukurnya Makin Masih Iya Jemaah Rahman Warah Rahman Tahlilan Kalian dimaksud Adalah Mengucapkan Kalimat Tahlil La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Itu adalah Amalan Zikir Yang bagus Tetapi Jangan Hanya Sebatas Dilisan Ini Kaitannya Juga Dengan Pertanyaan Yang Kedua Ya Bahwa Orang Yang mengucapkan La Ilaha Ilallah Nisya Masuk Surga Saya Gak Tahu Hadis Itu Kalau Kemudian Siapa Dipukul Yang Mengatakannya Karena Dianggap Gampang Banget Masuk Surga Cuma Mengucapkan La Ilaha Gitu Ya Jadi Jawaban Dari Pertanyaan Pertama Kalau Tahlilan Ini Maksud Adalah Merayakan Kematian Seseorang Pada Hari-hari Tertentu Ya Ini Jelas Perkara Yang Diada Adakan Tidak Ada Dalil Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Dan Para Sahabat Ya Nah Apalagi Kalau Diringi Dengan Makan Makan Biasanya Kalau Tahlilan Makan Makan Dapat Besek Dibawa Pulang Ya Kan Dalam Islam Acara Makan Makan Itu Sebetulnya Untuk Mensyukuri Nikmat Acara Syukuran Itu Baru Makan Makan Punya Anak Ada Acara Akikah Makan Makan Ya Kan Walaupun Anjurannya Hari Ketujuh Dari Kelahiran Dipotongin Kambing Hasilnya Di Makan Bersama Makan Makan Nikmat Dikarunia Anak Kan Gitu Nikah Pernikahan Adakan Makan Makan Namanya Walimah Gitu Kan Kata Nabi Sallallahu Assalam Adakan Malim Walimah Adakan Makan Makan Walaupun Cuma Dengan Nyemli Seekor Kambing Karena Nikmat Pernikahan Berarti Senang Nah Jadi Dalam Islam Makan Makan Itu Untuk Tanda Syukur Masa Ada yang Meninggal Kita Makan Makan Berarti Bersyukur Atas Kematiannya Nah Ini kan Secara Logika Secara Logika Secara Syariat Ya Nggak Ada Dalil Nah Dan Imam Masyafi'i Sendiri Menjelaskan Akan Kemidahan Hal ini Di dalam Kitab Beliau Al-Um Dan Yang Lainnya Tapi Begitu Ya Memang Di antara Tradisi Dan Tabiat Orang-orang Jahiliyah Adalah Mengklaim Sebagai Pengikut Kebenaran Tapi Ternyata Sangat Jauh Dari Kebenaran Itu Sendiri Lihat Ada pun Jawaban Dari Pertanyaan Yang Kedua Orang Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Maka Masuk Surga Lalu Dipukul Ya Saya Nggak Tahu Tapi Kalimat Ini Masyuhur Bahwa La Ilaha Ilallah Adalah Kunci Surga Seakan-akan Orang Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Pasti Masuk Surga Karena Sudah Punya Kunci Sudah Megang Kunci Tinggal Buka Doang Ketahuilah Yang Namanya Kunci Baru Bisa Bisa Dipakai Kalau Ada Gigi Giginya Nggak Polos Kalau Polos Belum Ada Gigi Giginya Masih Rata Itu Banyak Ditukang Duplikat Ya Kan Anda Kehilangan Kunci Waduh Mau Masuk Rumah Kuncinya Hilang Itu Ada Tukang Duplikat Di Depan Coba Minta Kunci Satu Bisa Nggak Dipakai Buat Buka Ya Nggak Bisa Tukang Duplikat Juga Herang Beli Kunci Cocom Ini Kunci Sama Rumah Kamu Baru Bisa Ketika Dibikin Gigi Giginya Itu Pun Kalau Sesuai Dengan Apa Rumah Kunci Itu Ilustrasi Begitu Juga Dengan La Ilaha Ir Allah Kunci Surga Bisa Dipakai Untuk Membuka Pintu Surga Kalau Gigi Giginya Ada Apa Yang Maksud Gigi Giginya Syarat Syarat Rukun Terpenuhi Jadi Ada Delapan Gigi Surga Itu Yang Maksud Dengan Syarat La Ilaha Ilallah Ilmun Yakin Wa Ikhlas Sun Sid Kuka Mah Mahab Batin Wal Qiyadin Wal Qabul Laha Dan Dan Berlepas Diri Dari Segala Sesuatu Yang Disebah Selain Allah Ini Ada Delapan Gigi Pintu Surga Ompong Satu Gak Bisa Dipakai Kan Gitu Jadi Mungkin Itu Yang Dimaksud Enak Aja Bilang Lah Langsung Masuk Surga Itu Pada Kondisi Khusus Misalnya Orang Seperti Yang Dialami Oleh Usama Bin Zaid Orang Kafir Ya Di Detik Dia Apa Dikejar Terus Kekejar Mau Dibunuh Tiba Tiba Dia Mengucapkan La Ilaha Illallah Usama Bin Zaid Berfikir Ini Paling Cuma Buat Melindungi Diri Supaya Nggak Dibunuh Dibunuh Juga Sampai Berita Itu Kepada Nabi Sallallahu Wasallam Nabi Menyalahkan Usama Apakah Engkau Tetap Membunuh Padahal Dia Sudah Mengucapkan La Ilaha Illallah Iya Nah Ini Khusus Iya Dan Juga Hadis Nabi Sallallahu Wasallam Man Akhir Kalam La Ilaha Illallah Dakhul Jannah Barang Siapa Yang Akhir Dari Ucapannya Adalah La Ilaha Illallah Nisha Dia Akan Masuk Surga Nah Makanya Dianjurkan Untuk Mentalkim Mayyid Apa Mentalkim Orang Yang Sedang Menghadapi Kematian Atau Sakaratul Maut Begitu Pak Wallahu Anab Ya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dalam Dalam Rundu Ada Ada Apa Ada Ada Pantai Duk Ada Kebiasaan Dari mulai Menciptakan Sampai Dan kaki Itu Ada yang sebut Yang Istim Shots Sampai Yaitu Apa Aktivitas Memasukkan Dari Dalam Mulut Dan Hidup Dengan Hidup Secara Bersamaan Nah Itu Bukumnya Apa Ustaz, apakah dengan, apakah kalau saya tidak melakukan itu, saya hanya dengan berkumpul saja, terus dengan pelunjuk dan tim polaknya, gitu saja, itu kita sudah, apa, sah, baik. Karena saya lihat beberapa, beberapa tutorial wudhu, Ustaz Salaf, itu selalu melaksanakan aktivitas istinsyat itu, Ustaz. Iya. Apa hukum istinsyat di saat berwudhu, yaitu menghirup air ke hidung? Iya. Jamal rahimahumullah, yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang rukun. Yang namanya rukun, kalau ditinggalkan, tidak sah. Kalau rukun, ya. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Wajah. Wajah berarti rukun, mencuci wajah. Yang kedua, tangan. Tangan sampai siku. Kemudian, yang ketiga, kaki. Sampai mata kaki. Ruusikum dulu, kepala ya. Kemudian, kaki. Sampai mata kaki. Ini disebutkan di Al-Quran. Rukun cuma empat. Tapi kalau dari pemahaman, ditambah dua. Yaitu, harus berurutan. Ya, tertib. Dan, berkesinambungan. Selesai di tempat itu. Ya, jangan separoh di rumah, sisanya nanti di masjid. Ini namanya, gak berkesinambungan. Jadi, ada enam rukun. Dari surat Al-Ma'idah, ayat enam. Selain itu, dipersirisikan para ulama, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada perinciannya. Nah, pertanyaannya, istinsyak dan kumur-kumur, ini rukun atau bukan? Karena adanya di wajah. Gitu ya. Yang berpendapat rukun, iya, alasannya tadi. Fagsilu wujuhakum. Wajah kalian. Indung sama mulut tadi di mana? Di wajah. Berarti rukun. Itu menurut pendapat pertama. Yang mengatakan rukun. Jadi, kalau kamu gak kumur-kumur, kamu gak istinsyak, gak sah. Karena ada di wajah. Apakah betul demikian? Jawabannya, tidak. Karena definisi wajah dalam bahasa Arab. Matuh sabihi al muwajah. Yang namanya wajah itu apa yang nampak bagian depan. Terlihat dari depan, itulah wajah. Sedangkan kumur-kumur dan istinsyak yang diinginkan adalah bagian dalamnya. Rongga mulut dan lubang hidung. Apakah kita bisa melihat isi mulut seseorang tanpa dia menganga? Gak bisa. Kita bisa tahu isi mulut seseorang atau giginya seperti apa, atau lidahnya, atau amandelnya, itu kan isi mulut. Kapan kita bisa lihat? Ketika dia disuruh manggap. Kalau gak manggap, gak kelihatan. Hidung juga gitu. Kita gak bisa tahu isi hidungnya. Kecuali ketika dia dongak. Paham ya? Yang namanya wajah tanpa harus dibuka, tanpa harus disuruh dongak, udah kelihatan. Jadi yang namanya yang kelihatan adalah batang hidungnya sama bibir. Inilah yang namanya wajah. Jadi dikembalikan kepada definisi wajah. Sedangkan kumur-kumur dan istirsyak yang diinginkan adalah bagian dalam. Jadi yang benar, dia bukan rukun, tapi wajib. Kalau wajib, kalau wajib ditinggalkan berdosa kalau tanpa uzur. Tapi wudunya sah. Yang bikin gak sah itu kalau rukun yang ditinggalkan. Kalau wajib ditinggalkan dengan sebab ada uzur, dia gak berdosa. Dan wudunya sah. Kenapa kamu gak kumur-kumur? Hmm, lagi syariawan. Perih. Berdosa kah dia? Tidak. Karena ada uzur. Kalau yang gak ada uzur, kenapa kok wudunya langsung muka gak kumur-kumur? Iya, saya lagi puasa. Saya lagi puasa, Mas. Daripada nanti ketelan, daripada saya kumur-kumur, keluarnya nanti separoh. Mendingan gak kumur-kumur. Kan gitu. Ini kehatian-hatian yang salah. Kalau alasannya itu, berarti alasannya gak syari'i dan dia berdosa malah. Rasulullah SAW orang yang paling sempurna puasanya, tetap kumur-kumur padahal dia sedang berpuasa. Tetap dia istirsyak padahal dia sedang berpuasa. Lu bukannya di sana ada hadis, وَبَلِكْ فِيُلْ إِسْتِنْشَاقْ إِلَّا أَنْ تَكُونَا سَاِمَنْ Sungguh-sungguh lagi dalam istirsyak, menghirup air ke hidung, kecuali lagi puasa. Bukan berarti kecuali lagi puasa, kalau puasa gak kumur-kumur dan gak istirsyak. maknanya gak usah dalam-dalam kalau lagi puasa. Kalau lagi gak puasa, wah bisa kesedot 3 cm. Kalau lagi puasa, sedang aja. Nah, diperkirakan paling nyedotnya cuma 1 cm. kurang dari kebiasaan. Ya, kurang dari kebiasaannya. Ya, supaya gak kebablasan. Nah, karena kalau kebablasan dihirup, masuk ke kerongkongan, ya batal. Gitu kan, batalkan udu. Itu yang dimaksud. kecuali kalian yang sedang puasa bukan berarti ditinggalkan. Tapi, jangan kenceng-kenceng nyedotnya. Ya, begitu. Definisi wajib. Jadi, wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja, dia berdosa, walaupun udunya sah. Kalau dengan sebab uzur, gak berdosa. Jelas udunya sah. Iya, kalau sedang uzur, tadi contohnya sariawan, atau baru cabut gigi. Baru cabut gigi, giginya gigi geraham. Empat lagi yang dicabut. Misal. Kan perih banget tuh. Gak kumur-kumur. Ya, uzur. Ya, tetap sah wudunya. Jangan tayamum cuma gara-gara cabut gigi. Ya, daripada saya wudunya gak kumur-kumur, mendingan tayamum aja. Uzur. Enggak. Dia gak memahami perincian hukum-hukum tadi. Jelas? Nah, jadi dalam wudu, ada empat hukum. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Yang terkait dengan sah atau tidaknya wudu, dua. Syarat dan rukun. Kalau wajib dan sunnah, ini kaitannya dengan kesempurnaan. Jadi, kalau dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu semakin sempurna. Begitu juga yang kewajiban-kewajibannya tadi. Jelas? Barakallah. Silahkan. Tadi ada yang setikgu mengenai orang yang lalu usia, diwajikan oleh pilihan. Terus, tentuan mengenai pilihan tersebut sendiri, bagaimana? Terutama, misalnya ada yang disempatkan, bisa dikaji wang. Lantas, ada jubah itu, misalnya, seperti puasa, kita satu bulan, itu bisa dikabung. Bisa 30 hari gitu, itu tiga tiwam, satu bulan, jadi satu bulan, apa bisa atau enggak. Ya, Barakallah, Fik. Tadi saya sebutkan, diantara contoh ibadah badaniyah, adalah puasa. Yang dua kan, enggak bisa digantikan, apa enggak bisa diwakilkan. Solat, baca Quran, ini enggak bisa diwakilkan. Ya, ya harus dia ngerjakan, kalau mau mendapatkan keutamaannya. Kecuali puasa, pada asalnya puasa juga enggak bisa diwakilkan, kalau dia punya mampu untuk berpuasa. Tapi kalau enggak ada kemampuan untuk berpuasa, karena sakit, atau usia yang tua rentak, maka ada gantinya, yaitu fidyah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, cara bayar fidyahnya gimana? Begitu ya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَمُ مِسْكِينَ Jadi, bayar fidyah itu dengan طَعَم. طَعَم dalam bahasa Arab, artinya makanan. Jadi, enggak bisa diuangkan. Ya, fidyah adalah dengan, memberi orang miskin makanan. Walaupun bisa jadi, si miskin lebih senang dikasih duit, ya, daripada kasih makanan. Ya, itulah ketentuan syariat. Yang Allah perintahkan kasih makanan. Makanan matang, siap santap, itu jauh lebih baik. satu hari, enggak puasa, satu orang miskin, satu kali makan. Bukan sehari makan. Karena ada orang miskin sehari makan empat kali. ya, ya, jadi, satu kali makan, sampai kenyang. Caranya gimana? Boleh, Anda, akhirkan. Wah, saya repot, kalau ngasih makan tiap hari. Ya, sehari enggak puasa, kasih makan, nanti malam, besok gitu lagi, 30 hari gitu terus. repot amat. Ya, boleh, Anda tunda. Nanti di akhir Ramadhan, ya, Anda kumpulkan 30 orang miskin. Anda undang makan ke rumah. Gitu ya, perasmanan, silahkan makan. Udah diundang nih 30 orang miskin. Itu boleh. Ya, wah rumahnya sempit, enggak nampung 30 orang. Ya, yaudah, Anda pesan makanan aja, ke warung padang, atau apa, nasib box, sejumlah 30, kasih ke orang miskin. Jangan taruh di masjid. Kalau masjid, ini vidyah saya, masjid. Orang masjid, enggak semuanya miskin. Taunya itu buat buka puasa, pas dia, wih, ini sederhana nih. Ambil, satu ambil, lagi dibawa pulang. Gitu kan? Pas dibuka, vidyah. Nah, loh. Kalau dia orang yang jujur, enggak dia makan. Kalau dia merasa, enggak miskin. Jadi jangan, salah kalau bayar vidyah, dititipin ke masjid. Kenapa? Karena yang ke masjid, enggak semuanya miskin. Ya, kecuali ditulisin, ini vidyah, hanya untuk orang miskin. Ya, tapi naruhnya di masjid pondok indah. Nah, jarangnya ngambil. Gitu ya. Nah, cara yang kira-kira repot ngebagiin. Atau untuk lebih pasti, kasih aja langsung. Kita tahu ini orang miskin, orang yang layak. Begitu caranya yang bayar vidyah. Tidak diuangkan. Jelas? Allah ya barik. Cukup ya? Oh, terakhir. Bagaimana contohnya tentang bisnis sampah di masjid pada area yang terbentuk. Apa? Bisnis sampah. Bisnis. Sampah. Sampah di bisnisin. Di selamai mesin. Di area yang terbentuk. Bagaimana umumnya? Di apain sampahnya, Pak? Di tumpuk. Di tumpuk, di angkut. Di selamai mesin. Iya. Baik. Jemaah rahmaniyah wa rahmukumullah. Pertanyaan yang pertama, makmum, udah tinggal di ujung tahiyat akhir. Dia udah selesai baca tahiyat. Iya, udah baca doa. Tapi imamnya gak salam-salam. Iya, padahal dia udah lagi nahan-nahan ini. Cepetan kayak salam gitu ya. Imamnya gak salam-salam. Banyakan doa. Iya, kelepas duluan. Pas udah, psss gitu ya. Imam Baru As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sholatnya? Ulang. Karena batal. Jangan salahin imam. Lama banget. Gak tau penderitaan saya tadi. Tapi kalau pas sempet salam ke kanan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam salam. Langsung bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besss. Belum ke kiri nih. Gimana? Sah salatnya. Karena salam yang rukun itu yang ke kanan. Ada pun yang ke kiri itu sunnah. Ya, Makanya kalau dalam salat jenazah, Biasanya salamnya cuma ke kanan ya. Nah, Padahal sama aja. Ke kiri juga disyariatkan. Jadi, Kalau gak sempet salam, Apa belum sampai salam, Maka batal. Ya, Walaupun sedikit kentutnya. Sama aja sedikit ataupun banyak ya, Ngebatalkan wudu, Dan batal salatnya, Anda ulang lagi dari awal. Ya, Amda wudu ulang lagi dari awal. Jangan nerusin tahiyat akhirnya. Kemudian yang kedua, Bank sampah. Jadi, Ada acara di masjid. Kalau ada acara di masjid, Itu sampahnya sampah kegiatan yang ada di masjid, Dan tergolong sampah yang ringan, Gak menimbulkan bau, Ya, Ya, Gak masalah. Justru itu hal yang baik, Mengumpulkan sampah. Ya, Mengumpulkan sampah. Jadi, Bukan tukang sampah, Tapi tukang pembuang sampah. Bukan tukang orang yang nyampah. Nah, Jadi, Gak masalah. Tapi kalau yang dimaksud adalah, Membuat bank sampah, Tapi di dekat masjid, Ini hal yang gak terpuji. Kenapa? Karena akan mengganggu pelaksanaan ibadah. Masjid itu harus dimakmurkan. Makmurkan masjid itu bukan hanya dengan meramaikan sholat, Berjamaah, Hadir banyak orang, Meramaikan kegiatan majlis talim. Bukan. Termasuk memakmurkan masjid adalah, Menjauhkannya dari hal-hal yang, Kotor, Bau. Nabi saja, S.A.W. Berkata ketika, Ada orang, Yang, Apa, Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, Jangan ke masjid. Kenapa? Karena baunya itu, Bisa mengganggu orang yang, Sholat. Padahal bau bawang. Menurut sebagian orang, Bau bawang enak, Apalagi digoreng. Kan gitu. Nah, Nabi S.A.W. Mengarang dia ke masjid. Kenapa? Karena bisa menimbulkan gangguan. Apalagi dengan sampah. Jelas ya? Jadi, Kan suka ada memang bank sampah. Jadi, Dibuat sampah, Apa, Bak besar, Penampungan sampah, Nanti, Tinggal dinas kebersihan, Ngambil dari situ. Gitu kan? Nah, Ini jangan dibuat dekat masjid. Tapi, Kalau ini maksudnya, Mengumpulkan sampah, Setelah ada kegiatan tertentu, Ya, Itu hal yang baik. Jelas? Barakallah hafif. Ya, Jazakumullah khairan. Naktafi bihadal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!